Tim Sargabungan dan Relawan masih terus melakukan pencarian dan pembersihan material pasca longsor. Tim Gabungan kini menyisir area longsor bagian selatan dan utara. Selain menggunakan drone thermal untuk melakukan asesmen, Tim K9 Polda Sulawesi Selatan juga membantu melakukan penyisiran di wilayah longsoran. Sementara alat berat dari pemerintah Kabupaten Luwuk Palopo dan PUPR diterjunkan untuk melakukan pembersihan material longsor di jalan penghubung agar bisa dilalui kendaraan. Tim Sargabungan juga melakukan evakuasi korban longsor yang selamat dari Puskesmas, Bastem ke rumah sakit di Palopo. Hingga saat ini jumlah korban meninggal sebanyak lima orang dan sembilan lainnya masih dilakukan pencarian. Pada kopi ini? Terima kasih telah menonton!